Bayi malang yang memiliki kelainan lahir, Ahmad, dengan usus di luar tubuh serta tidak memiliki kaki kanan, tinggal menunggu proses operasi dari tim dokter RSUD Arifin Ahmad. Menurut dokter yang menangani Ahmad, tubagus odih, jika tidak ada halangan, selasa pagi bayi ini akan dioperasi sekitar pukul 9 siang. Namun sebelum dilakukan operasi, pihak rumah sakit terus memantau perkembangan kesehatan bayi ini di ruangan instalasi Neonatus Perinatologi. Ahmad merupakan anak pertama dari pasangan Karizal dan Almai Dayanti yang tinggal di Desa Tani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Mandau. Orang tua bayi Karizal tetap berharap anaknya cepat sembuh dan operasi bisa berjalan lancar. Kalau besok ini kan tindakan kita bukan operasi definitif ya, masih operasi sementara yang siapannya hanya menutup khususnya biar tidak terkontaminasi. Kalau untuk operasi ini saya rasa tidak langsung mempengaruhi kemampuan hidup dia. Tapi secara umum kemampuan hidup pasien dengan multiple anomal ini kecil. Tak kayak mana lah, pikirannya udah wih. Kondisinya ya macam yang seperti semalam lah. Ya masih ya kayak semalam juga, belum ada perubahan gitu. Orang tua bayi yang bekerja sebagai buru tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membiayai pengobatan anaknya. Mereka hanya bisa pasrah dan mengharapkan bantuan dari pemerintah dan para dermawan. Rili Novika dan Yuni Zalmesya melaporkan.